bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel apa itu di video sebelumnya ya kita udah bikin ini ya video tentang stepper motor kita udah bisa bikin motor ini bergerak satu putaran ke kanan satu putaran ke kiri arah jarum jam dan lawan jarum jam nah kalau cuma demo ngegerahkan ini tanpa ada aplikasinya kayaknya kurang seru deh maksudnya ya kita harus bikin sesuatu yang aplikatif saya punya ini ya beberapa saat ini saya suka bikin PCB soalnya ini bikin PCB sini aja saya bikin PCB PCB ini saya bikin buat itu buat apa buat servo motor buat kamera makanya video kamera itu belum ada kelanjutan soalnya PCB nya belum jadi kalau pakai yang model bolong-bolong itu kayaknya nah agak ribet bikin rotenya oke saya ingin bikin PCB PCB ini biasanya setelah saya transfer ke copper clay ini ke apa ke bot ini tintanya abis itu harus di etching etching itu biasanya kita masukin ke bucket gini kita kasih vericlorid habis itu harus digerak-gerakin gini nah sampai kopornya itu atau nebaganya ini hilang kalau didiemin aja prosesnya agak lambat dan kayaknya kurang efektif deh makanya kita perlu bucket ini kita gerak-gerakin nah kita punya stepper motor yang dia berputar 360 derajat ke kanan 360 derajat ke kiri artinya satu putaran ke kanan satu putaran ke kiri saya nggak merubah-rubah sketch nya saya mau manfaatin aja apa yang ada yang udah kita bikin kita manfaatin oke kita perlu apa ini bucket ini harus gerak horizontal ya bisa bikin gini cuma udah lah horizontal aja untuk supaya gerakan putar ini berubah menjadi gerakan linear kita kita perlu nah saya pakai ini aja pakai aluminium extrusion ini rencananya saya jadiin rel nah ini profilnya istilahnya 20-20 ya berarti ini 20 ke sini ke X nya Y nya 20 nah panjangnya saya lupa ini berapa nah dia ada profilnya ini profilnya ada groove disini jadi kita bisa taruh roda disini untuk jalan ya nah 20-20 aluminium extrusion itu ada juga yang kayak gini nih nah ini nggak bisa nih ini nggak bisa kita masukin jadiin rel kenapa dia nggak ada groove nya nggak ada V groove ini awalnya kayaknya kerjanya sih open build deh udah berapa 4 tahun yang lalu kayaknya udah cukup lama dulu saya sempat mau bikin cuma disini nyari komponennya susah sekarang udah mulai gampang oke untuk itu kita perlu slider slider itu kayak gini slider entry nah ini dia ada ini bahannya dialerin kayaknya cukup elastis agak keras mungkin poliretan atau apa gitu kan nah ini ada bearing jadi dia bisa muter nah ini kita tinggal masukin aja ke sini eh ini nah ini dia bisa gerak nah untuk gerakin si slider ini dari putaran ini jadi gerak kita perlu apa saya punya belt ini sisa dari apa CNC bukan CNC ini sisa dari 3d di printer nah belt ini kita bisa pakai buat gerakin si si apa si slidernya ini nanti bucketnya kita taruh di atas nah untuk itu saya udah bikin beberapa part pertama ini buat holder bucketnya ya jadi bucketnya biar dia duduk fix di atas si slidernya ini kita perlu apa lagi kita perlu tentunya si rail ini harus ada standernya ya biar agak berdiri dikit nah saya bikin ini saya bikin ini standernya si rail nah mungkin warnanya kurang jelas ini yang warna biru jadi si saya eksklusennya ini bisa masuk sini dia masuk ke sini nah ntar tinggal lawannya taruh mak tapi kalau ini berdiri kayak gini beltnya saya pasang dimana gitu kan akhirnya saya bikin belt clamp modelnya kayak gini ini ada groove nya di oh nggak kelihatan ini warna transparan ini agak susah kelihatan nah ini ada ada groove nya jadi kalau belt kita taruh di sini kita taruh gitu dia nggak nggak bisa gerak karena dia masuk dalam gitu dan buat kencangnya tinggal dikasih level aja jadi ini begini posisinya gini dia jadi jadi mengencang Oke kita kakit aja pertama Oke ini nggak pakai yang ini saya udah ada yang ada motor ini bracketnya jadi kita pasang aja tuh motornya ini posisinya gimana posisinya si gearnya ini ngadap ke sini diantara searah dengan sejajar dengan rodanya Oke ini kita kencangin aja ini NEMA 17 NEMA 17 itu screw nya standar ya ini M3 panjangnya mungkin 16 atau 15 mili Oke kita kencangin aja ini ada power toolnya nggak ada matanya repot kalau pakai ini dan ini harus kencang tapi jangan kencang-kencang banget ini kosong dalamnya saya nggak ngeprint 100% hemat filament jadi dalamnya kosong jadi kita ngecenginnya kira-kira jangan sampai dia getar aja kenapa ini stepper motor yang kita kita di video sebelumnya kan kita udah ngelihat ya stepper motor itu jalannya per step dan dia getar karena tiap step dia hold tiap step dia hold dia getar jadi bisa getar terlalu ini berisik ntar nah oh iya satu lagi stepper motor itu kemarin kan kita drive pakai L298N ya sebenarnya itu bukan bukan stepper motor itu motor DC motor driver biasa buat dua motor nah biasanya kalau kayak di 3D printer atau CNC dia pakai semacam ini 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 A498N ya dan dia sudah otomatis di sini kelihatan nggak dia udah tinggal masukin step sama direction nah sisanya ini opsional jadi tinggal dikasih tahu tiap ada step dia kasih sinyal high ke sini high abis itu low high abis itu low makin sering dia frekuensi kasih high dan low itu representatif berapa berapa kali dia step per ini persatuan waktu jadi kalau kita mau bikin cepat kasih aja sinyalnya high low high low high low jedanya semakin kecil nah kalau mau diplanin RPM nya kita kasih jeda untuk kasih sinyal high 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 low nya nah cuma ini masih berisik ya ini si A4988 di CNC saya itu kalau jalan itu agak berisik nah biasanya orang pakai TMC2208 itu silent step motor driver produknya teriak atau teriak atau apa lupa nama perusahaannya cuma ya cukup perlu dicoba oke kita lanjut nah ini udah udah diklaim udah dipasang nah kita tinggal pasang si ininya si relnya nah rel ini dia pakai tinat ini ya kelihatan gak sih ini ini pakai tinat jadi masukin aja ntar tinggal dikencengin nah cuma ini bautnya kepanjangan saya nggak punya bautnya kepanjangan saya nggak punya baut pendek makanya agak sulit ini tinggal di dia tuh sampai kencang cuma kan bautnya kepanjangan tetap lus disini makanya saya kasih nut disini tinggal di puter cuman ya nggak nggak kencang-kencang banget masih akan berisik sebaiknya pakai baut mungkin 10 atau 12 yang panjangnya 10 atau 12 nah ini kita masukin dulu ini sekirin nggak pakai ini kita pasang lawannya yang ini saya buatnya yang ini agak agak rapet jadi nggak perlu di baut bisa sih kalau mau di kasih baut disini dikencengin pakai tinat lagi cuman ini udah cukup pencang nah habis itu apa gimana cara pasang beltnya nah kita balik kita balik balik sini kali ya biar kelihatan kamera kameranya di atas oke caranya oke ini bucket tar sabar bucket ntar kamu dipakai ini kita masukin masukin kesini bagusnya sih kita pakai obeng ya buat ah biar bisa nahan disini nah salah nggak masuk dia harus masuk ke dalam celah ini ini bisa aja sih kita bikin gini tuh tinggal ditahan eh tahan mau nggak ah nggak usah eksperimen yang pasti-pasti aja ya jadi kita masukin sini abis ini congkel biar dia keluar eits dia copot lagi emang agak tricky nih cabut nah ini kita masukin kesini ini celah ini tinggal di klaim aja udah nah di atas ini kita sangkutin ke gearnya nah abis itu kita masukin sini sangkutinnya belakangan lah sangkutin masuk dulu astagfirullah ini kita masukin sini ini tinggal di congkel oke dapat ini masuk nah ini sama kita masukin lagi sini nah ini panjangnya biar rapi ya kita samain aja oke oke udah kita kencengin satu nah satu lagi kita kencengin udah oke ini sudah jalan sudah apa sudah sudah terpasang coba kita tes drive ini tinggal kita sambungin aja listriknya harusnya di jalan karena sketch kemarin masih ada ini kuat ya kita bikin vertikal gini masih masih jalan nah cuma ya berisik ini stepper motor kalau kita pakai buat kamera slider berisik dan getar artinya kalau kita mau syuting itu kan kita perlu footage yang smooth gitu kan kalau pakai stepper drive setelah motor terus drivernya pakai LN ini waduh itu gambarnya bisa kalau mata mungkin gak kelihatan tapi kalau kamera sensitif oke ini udah lanjut ini taruh tengah lagi ini saya belum bikin program buat homing ya jadi harusnya saat dinyalain dia cari dulu posisi homenya setelah itu setelah itu baru dia ke tengah baru jalannya di tengah belum sempat ntar aja masalah programming ya mudah-mudahan gak terlalu rumit lah yang rumit nih gambar ini nih udah lama gak ngedesain oke ini ini itu sengaja saya pakai boardnya yang agak besar karena cuma bisa satu dan ini lubangnya M5 disini kalau kita masukin sini gak bisa ketutupan sini juga gak bisa di tengah sini apalagi nyangkut makanya satu biji aja cuman gede jadi dia tau ini gak terlalu beban ya maksudnya si si bucketnya juga kan cairanya juga dikit tapi yang penting jangan getar aja oke ini kalau terlalu kenceng pecah soalnya saya ngeprilnya kosong semua wah ini jangkut gak boleh bisa patah nah ini kan ada lubangnya nih dia jangan sampai jangan sampai nyangkut tengkok ntar tengkok patah pantesan tadi agak ganjil oke ini udah nih coba kita teskan nah kita coba etching aja kita lihat pakai marker dan jendela buka biar udaranya ngalir berbahaya ini saya lihat disini yang ini agak kurang bagus sih cuman yang ini lumayan kita cobain dua dua nyumat ya oke pertama air klorit harusnya perbandingannya ini satu banding dua cuma kira-kira aja cukup gak jadi artinya si air klorit yang satu kemudian airnya dua gak wah ini kebanyakan ini udah berarti gak bisa gak bisa lama-lama nih ini sebentar kita banyakin soalnya kalau keras cepat hancur dan misalnya dia sudah gak terlalu tebal angkat sama dia kita gak bisa kontrol oke kita masukin aja oke kita taruh sini kita nyalain coba ya coba oke nah ini posisinya nih kalau gak di homing gini dia gak ngebelin gak di gil canong coba kita matiin lampunya tuh kelihatan dia mulai mulai angkat deh tuh dia mulai cuma masih ini masih ada tengahnya mulai mulai kena cuma masih belum coba yang satunya lagi sama udah mulai ke angkat cuma masih banyak bagian yang belum nah kita harus diainin ini air nih jadi begitu dia udah oke kita masukin dia ke air cemplungin ke air biar dia proses korosifnya berhenti coba kita lihat udah lah ntar kalau pun kalau kurang tinggal kita potong pakai cutter nih coba kelihatan udah kelihatan kan Oke kita masukin ke air biar proses korosifnya berhenti ini coba kita lihat nah ini udah bagus nih ini nih kita potong pakai cutter Oke ini kita masukin air biar berhenti kita bisa gunain ini sistem motor linear rail ini V slot 220 buat jadi etching packet itu aja semoga bermanfaat tolong di komentar jika ada yang kurang-kurang dan tolong di like dan subscribe sebenarnya kenapa saya selalu minta tolong di like dan subscribe kalau like itu biasanya makin banyak video yang di like itu makin gampang di search di YouTube ya saya nyari video saya sendiri di YouTube kadang-kadang sulit karena dia nggak hit itu dia taruh ke bawah Oke itu aja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati